Salam properti Nah kalau kita lihat properti Properti itu kan sebenarnya ada rumah Ada apartemen Ada ruko Nah sekarang kita kenal yang namanya Suhu kantor kecil Tapi juga bisa berfungsi sebagai Rumah Tinggal Diksi bahwa suhu ini Kedepan akan menjadi tren khususnya Di kota-kota besar Karena data Pembiayaan properti itu Akhir tahun 2020 Itu komposisinya penjualan rumah Itu masih mendominasi di angka 92% Kemudian 4% Ada di pembiayaan ruko Dan 4% Ada di pembiayaan apartemen Nah ruko sendiri kalau kita lihat dari Tahun 2017 Itu sudah mulai Outstandingnya itu menurun Dan di posisi Akhir tahun kemarin Pembiayaan ruko itu Di industri turun sampai minus 9% Apartemen Apartemen masih tumbuh di 2,3% Rumah tinggal masih tumbuh di 3,4% Jadi ke depan Jadi ke depan Soho ini akan menjadi alternatif Jadi orang tidak lagi berkantor di ruko-ruko Tapi dia akan bergeser ke Soho sebagai marketplace Transaksinya akan di Soho Nah kalau saya prediksi saya Ruko-ruko yang ada sekarang akan menjadi gudang Penyimpanan barang Jadi orang trading Atau orang beli barang Nanti lewat marketplace Dan barang dikirim dari gudang Dengan jasa Pengiriman semacam Gosen Nah kita akan coba Bincang-bincang Dengan Bu Sherly Yang menguasai kawasan CPD Nanti kita akan jelasin Bagaimana sebenarnya Soho ini ada di kawasan CPD BSD City Kawasan yang menurut saya Saya sudah keliling tadi Luar biasa banget Dan nanti kita akan coba Bincang-bincang dengan Bu Sherly Mengenai Seperti apa dasyatnya kawasan ini Oke Sobat Rumah 21 Kita akan bincang-bincang Dengan Bu Sherly Mengenai kawasan BSD City yang dasyat Kita akan coba Undang Bu Sherly Apa kabar Bu Sherly? Halo Nah ini saya sudah lihat-lihat nih Di kawasan BSD City Luar biasa banget kawasannya Mungkin nanti Sobat Rumah 21 Pengen tahu lebih jauh Mengenai kehebohan Atau kedahsatan dari CPD BSD City Sebelumnya kita mungkin Kita kirim salam ya Oke Salam property Salam property Jadi bagaimana Bu Sherly Kalau disini kan Yang kita kenal Kemarin kan kita lihat Soho'nya bagus banget Konsep Soho'nya itu Seperti apa sih Sebenarnya Oke Mungkin ada sebagian yang belum tahu Tentang apa itu Soho ya Soho itu adalah Small office dan home office Jadi Bapak Kalau misalnya sekarang Banyak banget Kalau posisi seperti pandemi ini Soho itu sekarang Lebih banyak peminatnya Karena Ketak lagi keruko lagi ya Betul Satu konsepnya Soho juga memang beda Daripada yang lain Terus juga dengan size juga yang Banyak sekali size yang disesuaikan Dengan kebutuhan si usernya sendiri pak Iya Nanti kita bisa lihat ya Betul Betul Tipe-tipe Tapi Soho ini apa Kebatannya disini Lingkungannya sebenarnya Kawasan PSD ini apa Kekuatannya apa Sekarang gini Kita akan menjelaskan Yang namanya Soho Di Upper West Jadi proyek kita namanya Upper West By Sinarmasen Dan Duijayakar ya pak Jadi Kalau Bapak bisa lihat Di belakang ini pak Jadi ini satu-satunya Soho yang ada Di CBD PSD Ini adalah salah satu Pepnya kita Plainnya kita Untuk ke depannya Wow Keren ya Mix use ya istilahnya Benar Dan Upper West itu Satu-satunya konsep Mix use pertama Yang ada di CBD BSD Sekali lagi kita Konsepnya ada di CBD BSD Jadi kawasan Paling mahal yang ada Di BSD City nih pak Sekarang juga di belakangnya Juga nanti akan ada Yang namanya Mall Ion Mall Memang sudah banyak yang kenal ya Terus juga kawasan kita Juga nanti ada Ice di sebelah atas pak Bapak bisa lihat Oh ada Ice Ice yang terkenal Yang acara Exhibition Exhibition itu ya Betul Mungkin ada juga yang belum tahu Tentang Ice juga ya Ice itu luasannya Dua kali lipat dari GCC Senayan pak Dan dia Satu setengah kali lipatnya Dari G Expo Kemayoran Jadi kombinasinya apa Di Maxius ini kan ada Startup Company Betul Ada pendidikan tentu Pendidikan apa yang sudah Disini yang sudah ada Oke kita ada Prasmul pak Ada Prasmulia Betul Prasmulia Ada Atmajaya Oke Lalu sekarang sudah masuk Nanti akan beroperasi Monash University Dari Australia Monash University Akan buka disini Betul Jadi ini dia akan mulai Beroperasi Gak perlu kita ke sana Betul Kita juga ada yang namanya Traveloka Academy Wow Jadi sekarang Bapak bisa lihat Nanti ke depannya ini Kalau ini startup company Atau teknologi Perusahaan teknologi Apa yang Sekarang sudah ada Traveloka Sudah ada Huawei Lalu sudah ada Apple Lalu masih banyak lagi Startup yang company yang lain Microsoft juga sudah Sudah mulai bergabung dengan kita pak Wow Jadi nanti memang ke depannya itu BSD City akan menjadi Kota digital Oke Kembali ke ini tadi Ke Upper West itu Boleh dijelaskan Ini apa aja nanti Oke Dari bawah sampai atas Oke sekarang kita jelaskan Tentang Upper West Upper West itu adalah Konsep Pixies pertama Yang ada di sini di BSD Yang terdiri dari Office Office Soho Apartemen Office di bawah Betul di bawah Lalu di atasnya ada Soho Oke Nanti bisa lihat di daerah market sini Lalu di lantai atasnya lagi Nanti ada apartemen Yang paling atasnya itu Nanti ada Penthouse Oh penthouse Betul Katanya bawah ada lifestyle Betul Nanti ada lifestyle area pak Di lantai ground sini pak Nah itu semuanya ada F&B Supermarket Lalu nanti ada banyak Coworking juga di sini Wow Nah memang konsep satu-satunya nih Kayaknya belum mahal ya Promonya apa? Promonya masih banyak nih Cara kemudahan pembayarannya Dan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Nanti Apresi ini akan menjadi Gedung yang paling tinggi Dan paling mewah Di CBG BSB Wow Cara pembayarannya juga Masih banyak banget Kalau Bapak Ibu mau tahu Nanti bisa hubungi kami Atau hubungi di kantor kami Yang di bawah ini Siap Untuk lebih jelasnya nih Bapak Ibu Saya juga bisa mengundang Bapak Ibu Untuk melihat show unit kita Untuk berikutnya Oke Sip Sobat rumah 21 Kita sudah berkunjung ke kawasan yang Paling keren Yang pernah saya lihat Salam properti Salam properti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton